Hamas mengancam akan mengeksekusi tawanan Israel setiap kali negara itu nekat mengebom rumah warga sipil tanpa peringatan. Hamas mengungkapkan jumlah warga Israel yang ditangkap bukan hanya puluhan orang. Warga Israel yang ditangkap tersebar di seluruh daerah di jalur Gaza. Belum ada tanggapan langsung dari militer Israel terhadap ancaman Hamas ini. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan lebih dari 100 orang telah ditawan oleh Hamas selama serangan mematikan lintas batas akhir pekan lalu. Militer Israel untuk pertama kalinya mengerahkan 300 ribu bala tentara cadangan. Pasukan Israel memberlakukan blokade total terhadap jalur Gaza. Pengerahan tentara cadangan ini menjadi tanda bahwa mereka tengah merencanakan serangan darat sebagai respons terhadap serangan dasyat oleh Hamas pada Sabtu 7 Oktober kemarin. Israel memperketat blokade untuk mencegah makanan dan bahan bakar mencapai jalur tersebut. Padahal jalur Gaza merupakan rumah bagi 2,3 juta orang. Sedikitnya 300 warga Israel tewas dan lebih dari 1.500 orang lainnya terluka. Usai Hamas meluncurkan ribuan roket dan menerjunkan ratusan petempur ke Israel dekat jalur Gaza. Sementara itu para pejuang Palestina di dalam wilayah Israel masih bersembunyi di beberapa lokasi dua hari setelah mereka menyerbu ratusan warga Israel dan menyandera puluhan orang dalam serangan 7 Oktober itu. Terima kasih telah menonton!